Welcome to our channel Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Kembali lagi bersama kami di Riaq Sabda edisi Jumat 26 Januari 2024 Saudara-saudariku yang terkasih Injil hari ini berbicara tentang Yesus yang mengutus ke 72 murid untuk mendahului dia ke kota-kota Dia berpesan agar para murid tidak khawatir, tidak membawa segala sesuatu yang sifatnya berlebihan Yesus juga berpesan kepada mereka supaya mereka ketika masuk ke dalam sebuah rumah lebih dahulu mengucapkan salam Yaitu damai sejahtera bagi rumah ini Yesus juga berpesan supaya tetap tinggal jika diterima namun pergi jika ditolak Para saudara-saudari yang terkasih Pengutusan kita ke tengah dunia Yesus sampaikan seperti mengutus domba ke tengah-tengah serigala Tentu saja mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kebenaran iman tidak selalu diterima Tidak selalu mendapatkan hal yang baik Kadang juga ada penolakan, kadang juga ada kesengsaraan Bahkan juga ada hal-hal yang tidak mengenakan terjadi di dalam hidup kita Namun Tuhan tetap mengutus kita Karena dia percaya, dia yakin bahwa kita mampu untuk tugas itu Dan itu adalah tanggung jawab bagi kita Itu adalah suatu keharusan bagi kita orang-orang beriman Para saudara-saudari yang terkasih Yesus mengandaikan juga bahwa Tidak selalu ada penolakan, tidak selalu ada ketidaknyamanan dalam perutusan Ada juga yang menerima, ada juga yang memberikan kenyamanan Bagi kita sebagai pewarta sabda Tuhan Perwarta injil kebenaran Artinya ialah bahwa di tengah-tengah segala hal yang kita lakukan Tuhan memberikan kepada kita suatu kepastian Bahwa kalau kita tidak menyerah dan kita tidak berputus asa Dan tetap pada tujuan kita untuk tetap mewartakan sabda Tuhan Tentunya saja ada juga hal-hal baik yang akan terjadi Tentunya juga akan ada mereka yang menerima kita dengan penuh keyakinan Dengan penuh kebaikan Dalam pengalaman saya, dalam turni Setiap kali saya diterima dengan baik Mengalami cinta dan kebersamaan di tengah umat Artinya bahwa Kadangkala ketakutan dan keraguan-keraguan Membuat kita tidak berani untuk mewartakan sabda Tuhan Namun injil hari ini Menegaskan kepada kita Bahwa kita diutus Untuk mewartakan sabda Tuhan Kepada sesama Kepada orang-orang di sekitar kita Lebih-lebih lagi juga untuk hidup kita Juga untuk hidup orang-orang yang ada di sekitar kita Agar kita semua menerima kabar baik Agar kita semua mengalami hal yang baik Yaitu keselamatan Yang telah dijanjikan oleh Kristus Tuhan kita Semoga injil hari ini Semakin menegukkan kita Untuk pergi Mewartakan kerajaan Allah Di tengah dunia Amin